Saudara, sejak sepekan terakhir, kondisi kolam mata air sebagai salah satu sumber aliran air ke pemukiman penduduk di Aceh Besar di landa kekeringan. Akibat dari kekeringan ini, ada tiga kecematan yang berdampak sulitnya menerima air bersih dan harus menunggu giliran pemasokan air. Diperkirakan ketidakkelancaran suplai air bersih ini akan berlangsung hingga dua atau tiga minggu ke depan. Sejak sepekan terakhir, kondisi kolam mata air sebagai salah satu sumber aliran air bersih ke pemukiman penduduk di Aceh Besar di landa kekeringan. Akibat dari kekeringan ini, sedikitnya ada tiga kecematan yang akan sulit menerima suplai air bersih seperti kecematan Darul Imarah, kecematan Pekanbada, dan sebagian di kecematan Lu'unga. Tampak petugas PDAM Tirta Montala Aceh Besar sedang mengecek dan memperbaiki pipa air agar bisa menjedot air dari sungai bawah tanah di kaki pegunungan mata I Aceh Besar. Selama ini kapasitas suplai air bersih yang biasanya dialirkan ke rumah tangga diproduksi mencapai 140 liter per detik. Namun kini menurun drastis, yaitu hanya 60 liter per detik, sehingga ada pengurangan debit air yang signifikan. Hal ini juga mempengaruhi daerah suplai PDAM Tirta Montala ke rumah tangga. Kondisi kekeringan kolam mata air di desa mata ini sudah tersering terjadi sejak tiga tahun terakhir. Bahkan di tahun ini awalnya pihak PDAM memprediksi kekeringan terjadi di awal bulan Juni. Namun secara tak terduga kondisi kekeringan lebih cepat, yaitu pada bulan April. Ada pun penyebab kekeringan sumber mata air ini salah satunya karena siklus hujan yang tidak normal serta faktor alam lainnya. Saat ini kita mencoba mengambil alternatif suplainya dari WTP Ciron. Tapi kondisi dari WTP Ciron itu dari sumbernya di Lambaru dengan mengandalkan sumbernya dari Purung Aceh. Dan kondisi itu saat ini juga berpengaruh karena di Lambaru sendiri kebutuhan air sudah full dari kapasitas terpasang. Kondisi ini yang bisa kita lakukan saat ini dengan melakukan suplai bergiliran. Selama ini PDAM Tirta Montala hanya bergantung pada sumber mata air dari sungai bawah tanah di kawasan Mata I Aceh Besar. Tangkapan air di sungai bawah tanah ini berasal dari Pegunungan Lupung dan Lung Aceh Besar. Untuk mengatasi kelangkaan air, upaya yang dilakukan pihak PDAM yaitu dengan mensuplai air dari WTP Ciron di Lambaru Aceh Besar. Karena suplai air di WTP Ciron juga sudah penuh, akibatnya mereka harus menyuplai air bersih ke rumah tangga secara bergiliran agar air bersih tetap bisa mengalir ke tiga kecamatan tersebut. Diperkirakan ketidaklancaran suplai air bersih ini akan berlaku hingga dua atau tiga minggu ke depan mengingat saat ini Aceh sedang memasuki musim kemarau panjang.